Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kebun Teras Ana Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT Saat ini pertanian organik banyak diminati karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan sehat yang aman dan bebas bahan kimia Selain itu, penggunaan bahan-bahan organik akan mengurangi dampak pencemaran lingkungan karena produk kimia Pertanian organik artinya menggunakan bahan-bahan organik dalam perawatan tanaman mulai dari pupuk hingga pesticida Pesticida dari bahan alami dapat disebut sebagai pesticida nabati yakni sebuah pesticida berbahan alam yang berasal dari tanaman dan mengandung racun organisme pengganggu tanaman Pesticida nabati sendiri aman dan ramah lingkungan karena sifatnya mudah terurai sehingga tidak mencemari lingkungan dan membahayakan makhluk hidup lainnya terutama organisme yang bukan sasarannya Pesticida nabati ini bisa kita buat sendiri dengan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah Taukah bahwa kebanyakan tanaman yang bisa digunakan sebagai pesticida nabati memiliki ciri-ciri bagian tubuh yang dikonsumsi berasa pahit Nah, tanaman kipahit masuk ke dalam kriteria tersebut Tanaman ini dapat tumbuh baik pada tanah yang kurang subur Biasanya di semak-semak pinggir jalan lereng-lereng tebing atau sebagai gulma di sekitar lahan pertanian Kipahit tersebar luas di Indonesia dan merupakan tanaman semak yang mudah tumbuh Kipahit kerap dijadikan obat herbal karena dipercaya bisa mengobati sejumlah penyakit Beberapa penyakit yang bisa diobati dengan daun kipahit ada diabetes, penyembuh sakit gigi, mengatasi gangguan pencernaan, menurunkan tekanan darah, sebagai antibakteri, peredah nyeri, mengobati gatal-gatal dan kudis, bahkan untuk menurunkan berat badan Daunnya berbentuk seperti telapak tangan dengan tepi daun menyirip dan memiliki 3-7 lakukan Daun kipahit berwarna hijau cemerlang dan susunan daun berhadapan selang-seling Warna bunga tumbuhan ini berwarna kuning mirip dengan bunga matahari Bunga ini disebut juga Mexican Sunflower atau bunga matahari Meksiko karena berasal dari Meksiko dan menyebar ke negara-negara tropika wasah dan subtropika termasuk Asia Daun-daun tumbuhan kipahit ini mayoritas mulus dan tidak ada ulat atau serangga yang memakannya Kemampuan ini dikarenakan kipahit memiliki kandungan senyawa yang tidak disukai penyakit atau beracun bagi hama dan serangga sehingga tidak ada hama dan penyakit yang bisa menyerangnya Bagian daun tanaman merupakan salah satu yang dapat dimanfaatkan dalam pengendalian hama Senyawa pada daun kipahit berpotensi sebagai pestisidana bati dan jumlah terbanyaknya ada di bagian daunnya Daun kipahit mengandung senyawa alkaloid, tanion, flavonoid, terpenoid, dan saponin Sedangkan pada bunga hanya mengandung senyawa saponin, flavonoid, dan dipertenes Dan pada bagian akar hanya mengandung senyawa alkaloid dan flavonoid Selain itu, kipahit dilaporkan mempunyai sifat anti-makan pada serangga sehingga dapat menghambat perkembangan dan memutuskan siklus hidup serangga yang memakan daun tersebut Laporan lain juga menyebutkan bahwa kipahit menunjukkan aktivitas sebagai antibakteri anti-protozoa dan telah dicoba secara tradisional sebagai bahan pestisidana alami untuk mengusir hama pertanian seperti belalang dan kutu dengan hasil yang cukup efektif Daun kipahit yang diambil adalah daun tumbuhan yang masih segar dan secara fisik masih utuh Daun tanaman yang diambil adalah daun bagian tengah yakni mulai daun nomor 3 hingga daun nomor 7 dari pucuk tanaman Dari sebuah penelitian didapat jika daun kipahit pada nomor 3 sampai 7 dari ujung tangkai atau batang merupakan daun yang paling baik metabolismenya Mereka tidak terlalu muda atau terlalu tua Sehingga memiliki kandungan zat yang lebih banyak dan mencukupi untuk digunakan sebagai pestisidana bati Ada beberapa cara pemanfaatan daun kipahit sebagai pestisidana bati Yang pertama dengan membuat larutan daun kipahit Siapkan daun kipahit sebanyak 100 sampai 150 gram dan air sebanyak 1 liter Lalu cuci bersih daun kipahit Kemudian potong-potong lebih kecil agar mudah dihaluskan Masukkan daun kipahit ke dalam blender dan blender hingga halus Hasilnya masukkan ke dalam wadah yang berisi air 1 liter dan larutan diendapkan selama 24 sampai 48 jam Sebelum digunakan Larutan diaduk tinggal larut Lalu disaring dengan kain Cara pengaplikasiannya Tambahkan air dengan perbandingan 1 banding 10 Pestisidana bati Pestisidana bati siap untuk digunakan Dan berikan ke seluruh bagian tanaman dengan cara penyiraman Catatannya Buat secukupnya saja ya Menyimpan larutan ini menambah pekat kandungan di dalamnya Yang kedua Siapkan 20 sampai 30 daun kipahit Cuci daun dan potong-potong menjadi bagian kecil Kemudian direbus dengan 1 liter air selama kurang lebih setengah jam Atau hingga menyusut setengahnya Kemudian sisihkan air hasil rebusan tersebut hingga bersuhu dingin Dan saring ramuan tersebut dengan menggunakan kain yang halus Pestisida organik dari daun kipahit siap digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman Cara penggunaannya dengan menyemprotkan pesticida tersebut ke tanaman yang terkena serangan hama Dengan dosis 50 sampai 100 ml rebusan untuk 1 liter air Sebelum diaplikasikan ke seluruh tanaman Coba terlebih dahulu ke beberapa daun tanaman Rebusan ini bersifat panas bagi tanaman Dan pemberian yang terlalu pekat dapat berefek negatif Seperti layu Atau daun menguning di kemudian hari Sisa larutan bisa disimpan di kulkas agar lebih tahan lama Jika dibutuhkan lebih banyak, bahan bisa dikalikan sesuai kebutuhan Lebih baik jika pesticida yang dibuat habis dalam sekali pakai Yang berikutnya adalah yang paling mudah Kipahit segar dicincang Dan langsung dimasukkan ke dalam media tanam atau tanah Ini akan membantu menghindarkan akar tanaman dari akar ganda Dan binatang pengganggu lainnya Atau menjadikan kipahit sebagai salah satu bahan dalam pengomposan kalian Kipahit memiliki nilai nitrogen yang cukup tinggi Sehingga akan membuat kompos lebih bernutrisi Kalian juga bisa menggunakan sisa-sisa daun keringnya Bisa langsung diletakkan di bagian tanah sebagai mulsa taman kita Demikian informasi terkait penggunaan daun kipahit Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh